Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kali ini, kami akan merangkum alur cerita dari Mermaid in Love episode ke-150, di mana semakin banyak sekali orang yang tahu jika Ariel itu adalah mermaid. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita lanjut aja ya langsung ke alur cerita Mermaid in Love-nya. Check it out! Mimo Maya sangat marah ketika tahu bahwa Daddy Charlie sudah mengusir mermaid Ariel. Mimo Maya bilang bahwa meski Ariel itu mermaid, tetapi dia mermaid yang baik. Ariel itu seekor mermaid, bukan seekor monster. Mimo Maya pun mengatakan rasa penyesalannya ketika menganggap mermaid bullet itu adalah seekor monster yang akan mencelakai keluarga kita. Namun semua pemikiran Mimo Maya adalah salah. Mermaid itu juga punya perasaan dan punya hati. Tak lama kemudian, Maya mengajak Mimo Maya untuk pergi mencari mermaid Ariel. Pak Jackie sudah melarang Mimo Maya untuk pergi, tetapi Mimo Maya tidak peduli. Mimo Maya sudah menganggap mermaid Ariel itu adalah anaknya. Jadi meski Ariel itu mermaid, Ariel adalah anak Mimom juga. Ibunya Eric ternyata membawa mermaid Ariel ke rumahnya. Eric sangat terkejut ketika melihat mermaid Ariel ada di rumahnya. Eric pun bertanya kenapa mamahnya bisa bersama dengan mermaid Ariel. Namun mamahnya Eric meminta Eric untuk jangan terlalu banyak bertanya dulu. Mermaid Ariel masih shock dan perlu banyak istirahat. Ketika mermaid Ariel sedang beristirahat, mamahnya Eric menelpon Mimo Maya. Mamahnya Eric memberitahukan jika mermaid Ariel sedang berada di rumahnya. Mimo Maya dan Maya sangat lega ketika mengetahui hal itu. Mimo Maya meminta mamahnya Eric untuk menjaga mermaid Ariel karena Mimo Maya akan pergi menemui mermaid Ariel. Jangan sampai mermaid Ariel pergi lagi. Eric sangat penasaran dengan apa yang sedang terjadi dengan mermaid Ariel. Kemudian mermaid Ariel pun menceritakan semuanya kepada Eric. Termasuk ketika dirinya diusir oleh Daddy Charlie gara-gara Shasha. Eric sangat kesal dan hampir pergi menemui Shasha untuk memarahinya. Namun mermaid Ariel mencegah Eric untuk melakukan hal itu. Mermaid Ariel semakin merasa lemas. Eric sangat khawatir dengan keadaannya mermaid Ariel. Mermaid Ariel bilang bahwa dirinya sangat membutuhkan air. Kemudian Eric mengajak mermaid Ariel untuk pergi ke samping rumahnya. Mermaid Ariel melepaskan kalung mermaidnya dan berubah wujud menjadi mermaid. Eric sonta kaget ketika melihat Ariel berubah menjadi mermaid. Eric meminta maaf kepada mermaid Ariel dan meminta waktu karena Eric masih belum terbiasa dengan perubahan mermaid Ariel. Tak lama kemudian Mimo Maya dan Maya pun sudah sampai di rumahnya Eric. Eric dan mermaid Ariel masih berada di samping rumahnya Eric. Eric sangat sayang sama mermaid Ariel. Sampai-sampai Eric mencari selimut dan menutupi ekor mermaid Ariel agar tidak ada orang yang melihatnya. Mimo Maya akhirnya bisa bertemu dengan mermaid Ariel. Mimo Maya meminta maaf kepada mermaid Ariel karena Daddy telah mengusir mermaid Ariel dari rumahnya. Mimo Maya mengajak mermaid Ariel untuk kembali pulang ke rumah. Ketika melihat ekor mermaid Ariel, Mimo Maya sontak terkejut juga sama seperti Eric ketika pertama kali melihat mermaid Ariel berubah wujud. Mermaid Ariel terlihat sangat sedih. Namun Mimo Maya bilang bahwa masa iya sih ibunya sendiri menganggap anaknya aneh dan takut? Buat Mimo mermaid Ariel tidak pernah aneh dan menakutkan karena mermaid Ariel adalah anak yang baik. Di tempat lain, Sasa masih saja terus memprovokasi Daddy Charlie agar membenci mermaid dan meyakinkan bahwa mermaid itu sangatlah jahat. Sasa menunjukkan sebuah artikel yang bertuliskan bahwa pada zaman dahulu kala, para mermaid hampir memangsa separuh dari makhluk yang ada di lautan. Biasanya para mermaid akan bernyanyi untuk menghipnotis pangsanya. Setelah membaca artikel itu, tentu saja Daddy Charlie semakin benci sama mermaid. Tak berapa lama kemudian, Mimo Maya, Maya, dan mermaid Ariel pun sampai di rumahnya. Daddy Charlie sangat kesal karena mermaid Ariel balik lagi ke rumahnya. Namun Mimo Maya tetap akan membela mermaid Ariel. Jika mermaid Ariel pergi, Mimo Maya dan Maya pun akan ikut pergi dari rumah itu. Sasa bukannya menyadarkan Daddy Charlie, merah terus mempengaruhi Daddy Charlie. Sasa bilang pasti mermaid Ariel sudah berhasil menghipnotis Maya dan Mimo Maya. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mermaid Ariel ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di Mermaid in Love. Terima kasih sudah menonton video-video sinopsis dari kami. Dadah!